Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi kawan-kawan petani kelapa sawit Indonesia Salam sehat untuk kalian semua Berjumpa lagi di channel youtube kita Nifcha Kebon Sebelumnya jangan lupa di subscribe, di like, di komen Agar gak ketinggalan video-video update terbaru dari kita ya kan kawan Kali ini kita melihat hasil pekerjaan semprot minggu yang lalu Menggunakan herbicida starin kan kawan Nah jadi untuk mengendalikan acangan, mokunabrak teata itu Menggunakan starin, dosisnya 30 cc per cap Tapi ini terlalu tinggi kawan-kawan Harusnya pakai 15 atau 20 aja udah top ini Tuh kacangan semua itu Ini juga Nanti kacangannya di piringan gak ada Ini kita kendalikan secara intensif Untuk anak kayu langsung kita cabut ya kawan-kawan Ini anak kayu Ini dikendalikan menggunakan semprot metilmetsulfuron Nah itu Ini ada tinggal Satu ini kawan-kawan Eh, eh, ada tinggal satu ya Kita ada tinggal satu itu, nanti disemprot sama anggota kita Sudah cantik nih Pertumbuhannya juga udah mulai bagus Alhamdulillah Hasil buah kesabaran kita Ini bibit muda yang ditanam Alhamdulillah bagus kawan-kawan Ini ada blue car punya orang Gak dikasih dibeli Tapi gak dikerjakan Aduh, sayang kawan-kawan Itu barisannya kesana Ada menceng satu Sampai kesana ya Barisannya itu sampai atas sana Sampai ke atas itu Ini ada Lumpukan bambu udah mati Lanjut lagi Kita kawan-kawan Nah inilah Kondisi kebun ya Kebun impian Masa depan Ada pondok Ada kolam Itu rendahan juga udah kering Udah kita gali Menggunakan ekstapator Itu ada satu Tertutup Kacangan itu Harus dikendalikan Harus dikendalikan Itu kan kawan Nanti tutup kacangan semua Yang ini Sampai ke atas sana Ampun Capeknya Ampun Sampai kesana Ini punya orang Belum dikerjain Ini berbatasan Dengan kita juga Nah itu kacangannya Belum mulai nutup kesana dia Ini udah lebar Disemprot Nah untuk anak-anak kayu ini Udah terlilit Dia kan kawan Seperti ini Jadi kita Udah gak perlu lagi Mengendalikan Enak kayunya Kan seperti itu Loh 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 Udah enak Bentar lagi Menjalar lagi lah itu Udah habis dililit Sama kacangan itu Lembab Gak ada lagi Ruang bernapas Untuk Anak kayu kan kawan Ini lebar Udah merdeka lah dia Ini Udah mati dia Ini ada laklang Satu nanti kita Kendalikan Udah hijau Lanjut lagi Di atas sana SJ3 Ekona Baratis SJ3 Di atas itu Sana BPKS 540 Yang ini BPKS 239 Yang ini ada sisipan Varietas Yang ambil Lalang udah mati Tapi yang situ belum Dikendalikan Nanti dikendalikan Lanjut lagi Kita cek-cek lagi Keadaan ladang kita Kalau untuk kondisinya Bagus lah Termasuk Flat lah ini kan kawan Tapi itu ada Berbukit sikit Nggak ada masalah lah Nanti kita Buat akses Tapi udah ada akses itu Udah enak lah Seperti itu Cantik dah Inilah Ini kacangan juga Udah nutup Bambu pun terlilit Habis di lilitnya Ini baru kita aplikasikan Pupuk NPK 15 1564 Ini mungkin nanti Beberapa hari lagi Kita Lakukan bokor itu Ada ketinggalan pupuk Kemarin Jadi terlambat Dia hijaunya Yang lain udah pada hijau Dia belum hijau Kan kawan Seperti itu Ini tampungan air Rora Agar nggak ngenang lah Di badan jalan Tapi ngenang juga Nyatanya Kita perbaikilah Itu anak kayunya Juga masih banyak PR-nya Masih banyak lah PR-nya kan kawan Ini ada paritnya Ngalir terus Ini pisang Barangan Kultur jaringan Kawan-kawan Nah ini masih ada label birunya Ini Bagus kan kawan Ada berapa baris Ada 50 batang Kemarin Ini juga Ini rambutan Ini Paritnya ngalir Enak disini kawan-kawan Nah ini ada kolamnya juga Yuk ambilkan pelet ikan yuk Kita kasih makan Pelet ikan dulu Eh kasih makan pelet ikan Kasih makan ikan dulu Cepat yuk Itu depan pondok Nah ikannya biasanya Nah udah mulai datang Ikannya Biasanya sore gini Mau dia makan kan kawan Ini airnya Sumber airnya dari situ Tuh Sumber air Masuk pipa Paralon ukuran 4 inch Disini Nah pegang yuk Ganti joki dulu Jangan kena kamera belakang ya Oke Nah ini kita kasih makan ikan kan kawan Bismillahirrahmanirrahim Biasanya langsung muncul ya kan kawan Ini ikan nila Apa kan ke situ ya Udah mulai muncul ya Nah banyak juga guramenya udah naik juga kan kawan Patin, nila, emas Ini guramenya muncul Nah itu pasti depan pondok kan kan Oke kawan-kawan Asyik malu-malu ikannya Malu-malu ikannya Kita lanjut lagi Baratas Ini tanaman buah-buahan Ini kebetulan Bibit sawit DXP Safe Supreme Usia jalan 6 bulan kawan-kawan Tapi Kemarin banyak OD Kita pupuknya ditabur Aduh Sayang kali kawan-kawan Ini sekarang udah gak dipupuk lagi Dibirkan aja Lagi diberesin sama si Eka Ini bibit durian Bauer Bauer kita ini Udah bagus Ketumbuhannya kan kawan-kawan Lanjut dari atas itu ada peti Lagi dibersihkan Sayang kemarin itu Kita aplikasikan pupuk Berlebih Dosisnya Aduh Sayang sekali kan kawan-kawan Ini bibit durian Ini bibit durian Ochi Ini ochi kawan-kawan Kita naik ke atas Ini lagi-lagi Ochi Lagi tiga Ini dari puncaknya Kita ke puncak ini kawan-kawan Ini ada Dua pokok Sesuprim Yang langsung kita tanam ke lapangan Alhamdulillah Pertumbuhannya Luar biasa Kawan-kawan Wih Mantap sekali kan kawan-kawan Mantap sekali Luar biasa lah Pertumbuhannya Ini juga Kemarin kena urat geraya ini Tapi dan buddhanya Bagus Sana Inilah kondisinya kawan-kawan Yang sebelah sana belum ditanam Yang sini sudah Situ sudah BPKS 540 Lanjut Naik ke atas Ini kacangan Sengaja kita Biarin Biar tumbuh dia kan kawan Ini SG3 Ekona ya kan kawan Tumbuhannya Agak stagnan Kemarin ditanam di Kemarau ini Sudah Sudah mulai bagus Ini varietas 540 TPKS 540 Kita tanam juga Ini Ini 540 Ini karetnya Banyak Tumbuh Karetnya Banyak kan kawan Tumbuhnya Waduh Capeknya Keliling Dari ujung sana Tadi kita Itu sudah Tanam juga Capeknya Bengek Kan kawan Petinya Tunas lagi Alhamdulillah Kirain mati kemarin Terus sampai sana kan kawan Iya Lahannya itu mencil Tuh Dari situ Terus ke sana Itu lahan kita juga Masih itu sana Belum selesai Ini lalang Nanti dikendalikan Banyak lalangnya Nanti tinggal semprot aja nih Karena kayunya kan Sekalian semprot Da Da Terima kasih.